Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan rumus limit tahinga yang akan aku tulis ini ya. Oke, disini aku sudah menulis untuk rumus cepat dari limit tahinga. Oke, nah disini kita lihat ini ada 24 dikali x akar x, kemudian yang pada penyebutnya juga ada 8 x akar x. Nah, kita tahu x akar x, oke kita tulis disini, kita tahu x akar x itu sama dengan x dikali x pangkat setengah ya, karena akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah. Nah, berarti ini akan sama dengan x pangkat 1 ditambah dengan setengah, 1 tambah setengah itu adalah 3 per 2, berarti x pangkat 3 per 2. Oke, berarti disini dapat kita tulis ulang, ini limit x mendekati tahinga, kemudian disini 24 dikali x pangkat 3 per 2 dikurang 4x, kemudian dibagi dengan 8 dikali x pangkat 3 per 2 ditambah 3x. Nah, kemudian kita cari untuk nilai m dan n-nya ya, disini m-nya itu merupakan pangkat tertinggi dari variable pada pembilang. Pembilang, kayak disini pangkat tertingginya itu adalah 3 per 2, sementara pada penyebutnya itu pangkat tertingginya juga 3 per 2. Sehingga disini nilai m itu sama dengan n, sehingga untuk nilai limit yang ada pada soal itu dapat kita cari dengan membagi a dibagi dengan p, di mana a-nya itu adalah koefisien dari variable pangkat tertinggi pada pembilang, dan yang tadi untuk p-nya itu adalah koefisien dari variable pangkat tertinggi yang ada pada penyebut. Berarti disini itu adalah 24 dibagi dengan 8, 24 bagi 8 itu adalah 3, sehingga nilai limitnya itu adalah 3. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.